Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita bernama Elektrodinamika Kuantum yang merupakan mata kuliah pilihan teoretik. Yang akan kita bahas rencananya adalah sebagai berikut. Pertama, Elektrodinamika Relativistik yaitu berupa transformasi Lorentz medan-medan I dan B relatifitas tensor tegangan Maxwell transformasi Lorentz medan elektromagnetik invariansi gauge dari interaksi EM Kemudian, Kalkulus Feynman yang isinya nantinya kita bahas lifetime dan cross-section The Golden Rule Aturan-aturan Feynman dan Teori Hamburan atau Pertubasi Terus, materi ketiganya adalah Elektrodinamika Kuantum atau Key ID Kuantum Elektrodinamik yang berisi persamaan tira, foton, Atron Feynman untuk elektrodinamika kuantum yang terakhir adalah kuantisasi kedua cahaya yang berisi gelombang EM dan kuantisasi pertama Kuantisasi kedua Kuang-fok, momentum linear dan sudut medan negasi Zero Point Energy dan Efek Casimir Referensi kita Ini ada dari Preferred Seri D Bisa dilihat dari webnya Dan Griffith Dan Luca Salasnik Quantum Physics of Light Emeter Relativitas Electrodynamic Sifat relativitas Dari elektron Yang sedang bergerak Kita tahu bahwa Elektron itu Menghasilkan Medan Elektrostatik Di ruang sekitarnya Jadi esensinya Sebuah elektron hanya menghasilkan Medan listrik Kita tahu bahwa medan listrik dihasilkan Sebuah elektron walaupun elektron itu diam Nah ketika elektron terbergerak Kita menemukan fenomena lain selain medan listrik Kita ada Medan magnet Kita tahu Bahwa medan magnet Dihasilkan oleh elektron yang bergerak Atau yang kita kenal dengan Arus listrik Jadi arus listrik Menghasilkan medan magnet Padahal arus listrik itu sendiri sesungguhnya elektron yang sedang bergerak Berarti Medan magnet hanya muncul ketika elektron itu bergerak Nah dalam konsep Relativitas Itu gerak itu relatif Jadi sesungguhnya Medan magnet yang muncul itu Juga bersifat relatif Atau boleh dikatakan Sesungguhnya tidak ada medan magnet Karena medan magnet Hanyalah efek Relativitas Ini yang kita bahas sekarang Sebagai pengantar kita tambahkan lagi Pada prinsipnya Elektron hanya memproduksi satu medan Itu medan listrik Ketika elektron itu bergerak Baru muncul medan magnet Yang harus kita ketahui kembali Bahwa gerak itu relatif Artinya Bisa dua sisi Pertama pengamatnya diam Mengamati elektron yang bergerak Terhadap pengamat Berarti pengamat itu melihat Elektron itu masukkan medan magnet Atau sebaliknya Sesungguhnya Muatan itu diam saja Tapi Diamati oleh pengamat yang sedang bergerak sekarang Bukan muatan yang bergerak Tapi pengamat yang bergerak Maka pengamat yang bergerak tadi Tetap melihat bahwa elektron yang diam tadi Sesungguhnya Menghasilkan medan magnet Nah Jadi Medan magnet itu Hanyalah efek gerak Efek gerak relatif Antara Elektron dengan pengamatnya Menurut kerangka elektron sendiri Elektron tidak merasa menghasilkan medan magnet Elektron hanya Yang merasa Dia masukkan satu medan saja Yaitu medan Elektron Jadi Jadi Di sini kita bicara tentang Gerak relatif Antara elektron Pengamat Dan Efek yang timbulkannya Ya Kita bicara tentang Kerangka acuan Inersia Nah Kita anggap kerangka acuan Inersia elektron Sebagai S0 Dan kerangka acuan Inersia labor Atau Kerangka acuan Inersia yang diam Seperti bumi Sebagainya Itu sebagai S Jadi kita bayangkan sekarang Bahwa Menurut seseorang yang di lab Yang di lab Atau Di kerangka diam Dia melihat Sebuah elektron Bukan sebuah ya Seberkas elektron Menghasilkan arus Pada kawat Yang panjangnya L Jadi L itu Adalah Panjang kawat Menurut Kerangka labur Nah Arus itu adalah Rapat muatan Artinya banyak muatan Yang mengalir dalam kawat Nah kita kenal Kerapatan muatan Sebagai lambda Yaitu Ki per L Jadi lambda adalah Ki per L Kerapatan muatan Menurut Kerangka S Padahal Nilai Ki tetap Nilai Ki tidak terpengaruh Pada Relativitas Beda dengan masa Ki tidak mengalami Perubahan Tidak terpengaruh Pada efek Relativitas Tapi nilai panjang Berbeda Antara Pengamat Yang dilabur Dengan Pengamat Elektron itu sendiri Atau kerangka Elektron itu sendiri Atau kerangka Diam dari elektron itu sendiri Karena elektron Kerangka Diamnya adalah S0 Maka kita pandang Kita asumsikan Bahwa panjang Kawat yang Dilewati oleh Elektron itu Menurut kerangka Diam elektron Itu bukan L Tapi L0 Jadi kita mengenal Ada dua panjang Itu panjang Menurut Kerangka Acuan Elektron itu sendiri Yaitu L0 Atau kerangka Acuan arus Tepatnya Itu L0 Berarti Rapat Muatan Elektron Dalam kawat itu Bukan Lambda Tapi Lambda Nol Lambda Nol Adalah Kiber L0 Sementara Menurut kerangka Labor Atau kerangka Kerangka Diam di luar Arus Rapat Muatannya adalah Kiber L Harap diingat kembali Harap diingat kembali Bahwa Muatan tidak terpengaruh Pada Tidak terpengaruh oleh Efek Relativitas Sekarang Situasinya Kita Perluas Bayangkan Sebuah Muatan titik Di sekitar Kawat berarus Tadi Yang jaraknya Tinggal lurus dengan Kawat Sebesar Rho Bayangkan Ada sebuah Muatan titik Yang juga bergerak Sejajar dengan Muatan dalam Arus Muatan dalam kawat Artinya Kita punya Muatan titik Yang kecepatannya U Bergerak Sejajar Searah dengan Arus Yang kecepatannya V U bisa saja Tidak harus sama dengan V Nah Kerangka Muatan Titik Tadi Kita sebut saja Sebagai Kiti Itu mungkin Sebagai Muatan uji Itu Kita sebut Sebagai S Aksen Kerangka Acuannya Nah Kita berarti Memiliki Tiga Kerangka Acuan Sekarang Kerangka Acuan S0 Yang dimiliki Oleh Kawat Berarus Atau Elektron Dalam Arus Elektron Yang bergerak Sebagai Arus Atau Kerangka Acuan Elektron Yang bergeraknya Kerangka Acuan Diam Dari Elektron Itu Lalu Disumiliki Kerangka Acuan Inersia Dari Elektron Yang bergerak Dalam Kawat Itu S0 Dan Kerangka Acuan Labor Itu S Itu Kerangka Acuan Diam Dan Kerangka Acuan Inersia Dari Muatan Uji Itu S Aksen Jadi S Aksen Itu Kerangka Acuan Inersia Atau Kerangka Acuan Diri Dari Muatan Uji Dan S0 Kerangka Acuan Diam Atau Kerangka Acuan Inersia Atau Kerangka Acuan Diri Dari Arus Dalam Kawat Atau Gerak Elektron Dalam Kawat Dan S Kerangka Acuan Labor Ini Misaksinya Nah Dengan Demikian Kalau Kecepatan Arus Menurut Labor Adalah V Atau Kecepatan Elektron Dalam Kawat Kerangka Labor Adalah V Sementara Kerangka Eh Kecepatan Muatan Uji Kita Menurut Kerangka Acuan Labor Adalah U Jadi Masing-masing Keduanya Adalah Relatif Terhadap Labor Maka Kerang Kecepatan V Kecepatan Elektron Dalam Kawat Berarus Atau Kecepatan Arus Menurut Kerangka Acuan Muatan Uji Yaitu Kerangka Acuan S Aksen Tentu Sama Dengan Ini Memenai Penyumlahan Raktifitas Einstein Jadi V Aksen Sama Dengan V Dikurang U Dibagi Satu Dikurang V Dikali U Per C Kwadrat Jadi V Aksen Ini Adalah Kecepatan Arus Menurut Muatan Uji Elektron Yang Sedang Bergerak Dengan Kecepatan U Terhadap Kerangka Acuan Diam Tampak Kira Jadi V Adalah Kerangka Kecepatan Arus Menurut Kerangka Acuan Diam S Kerangka Acuan Labor S U Adalah Kecepatan Muatan Uji Terhadap Kerangka Acuan Labor S Lagi Sementara V Aksen Itulah Kecepatan Arus Menurut Muatan Uji Yang Kerangka Acuan S Aksen Jadi V Aksen Sama Dengan V Dikurang U Per 1 Dikurang V Dikali U Per C Kuadrat Yang Arahnya V Sama Dengan U Arah Sumbuh Z Di sisi Lain yang Juga Harus Kita Perhatikan Bahwa Bukan Hanya V Aksen Yang Timbul Karena Efek Aktivitas Antara Muatan Dalam Arus Dalam Kawat Dengan Muatan Uji Tapi Juga Adalah Kerapatan Muatan Kerapatan Muatan Dalam Kawat Berarus Menurut Muatan Uji Yang Kerangka Acuan Menurut Kerangka Acuan Arus Itu Sendiri Kerapatan Arus Hanyalah Ki Per L Sementara Menurut Kerangka Labor Kerapatan Arus Ki Per L Sebaliknya Dan Menurut Kerangka Muatan Uji Ki T S Kerapatan Arus Lambda Aksen Yaitu Ki Per L Aksen Jadi Kita Lihat Bahwa Terjadi Perbedaan Spasial Juga Antara Muatan Masing-masing Kerangka Menurut Masing-masing Kerangka Pada Kerangka Arus Adalah Spasial Atau Panjangkawat Adalah L0 Menurut Perangka Labor Panjangkawat Adalah L Menurut Kerangka Muatan Uji S Aksen Panjangkawat Adalah L Aksen Yang Semuanya Berdampak Pada Kerapatan Dengan Demikian Dalam Kerangka S Aksen Tentu Kerapatan Kabak Sama Dengan Gamma Aksen Dikali Lambda 0 Ya Ya Ingat Ingat Meningat Begini Bahwa Terjadi Kontraksi Panjang Dari Yang dilihat oleh Muatan Uji Kalau Panjang Panjang Awal Panjang 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 Kawat Menurut Kerangka Arus Sendiri Adalah L0 Maka Panjang Kawat Menurut Kerangka Muatan Uji Itu Mengalami Kontraksi Berkurang Dari L0 Menjadi L0 Per Lambda Aksen L0 Per Gamma Aksen Lambda Aksen Sama Dengan Gamma Aksen Dikali Lambda 0 Jadi Gamma Aksen Sama Dengan Lambda Aksen Dikali Lambda 0 Nah Gamma Aksen Itu adalah 1 per Akar 1 Dikurang Beta Aksen Kuadrat Atau 1 per Akar 1 Dikurang V Aksen Per C Kuadrat Sementara Ini Tadi Lambda 0 Ki Per 0 Jadi Rapat Memuatan Atau Desitas Memuatan Menurut Kerangka Acuan Arus Sendiri Itu S0 Begitu Juga Dalam Kerangka Acuan S Kalau Tadi Dalam Kerangka Acuan S Aksen Maka Terjadi Kontrasi Panjang Dari L0 Menjadi L0 Per Gamma Sehingga Lambdanya Menjadi Ki Per L Atau Gamma Lambda 0 Karena Ini Lambda 0 Ki Per L0 Masukkan Semua Hasilnya Seperti Ini Lambda Sebenarnya Gamma Kali Lambda 0 Gampang Kan Dengan Masukkan L Ini Ganti Dengan Ini Kemudian Kesequensinya Bahwa Ini Ada Ki Per L0 Ini Berarti Ki Di Kali Gamma Per L0 Nah Ki Per L0 Sama Dengan Lambda 0 Hasilnya Lambda Sama Dengan Gamma Kali Lambda 0 Nah Dengan Gamma Semua 1 Per Akar 1 Kurang Beta Kuadrat Atau 1 Per Akar 1 Kurang V Per C Kuadrat Nah Tapi Kita Sudah Dapat Tadi Gamma Aksen Ini Dan V Aksen Kita Ini Masukkan Ke Sini Masukkan Ke Sini Maka Gamma Aksen Semua 1 Per 1 Per C Kuadrat C Kuadrat Ini Keluarkan Dulu V Aksen Terus Semua Dengan Dengan Mengambil V Aksen V Dikurang U Per 1 Dikurang V Per C Kuadrat Seperti Ini V Kurang U Kuadrat Per 1 Dikurang V U Per C Kuadrat Kuadrat Ini Pasal Dari Sini Ini Kuadrat N Sini Jadi V Aksen N Adalah Ini Dibagi C Kuadrat Oke Jadi V Aksen Kuadrat Maksud Sini V Aksen Kuadrat Maka Nilainya Ini V Aksen Kuadrat Nah Ini C Kuadrat Ya Hasilnya Seperti ini Yang Mengeluarkan Nilai C Ya Kita Dapatkan Ini C Kuadrat Ya Perhatikan Ini Dikeluarkan Nilai C Ini Pangkat 2 Ini C Kuadrat Pangkat 2 Lagi C Pakat 4 Jadi Hasilnya Per C Kuadrat Per C Pakat 4 Jadi C Kuadrat Nah Kita Dapatkan C Kuadrat Kali V Kurang U Kuadrat Per C Kuadrat Kurang V Kali U Kuadrat Ya Kan Ini C Kuadrat Per Kuadrat Keluarkan C Kuadrat Jadi C Pangkat 4 Ya Kan Ya Hasilnya Terus Seperti Ini Ini Baik Ke Atas Ini Akar Ini Kuadrat Hilang Akarnya Berarti Ini Sama Akan Penyebut Dulu Ini Sama Akan Penyebut Dulu Hasilnya Ini Akar Dengan Kuadrat Hilang Akarnya Tinggal C Kuadrat Kurang V Kali U Per Akar C Kuadrat Kurang V Kali U Kuadrat Dukurang C Kuadrat Ini Jadi Yang Ini Berasal Disini Berasal Disini Yang Merupakan C Kuadrat Dukurang V Kuadrat Per C Kuadrat Kurang Per C Kuadrat Dukurang V Kuadrat Dukurang C Kuadrat Kurang V Kurang U Kuadrat Oke Coba kita Tengah kembali Gamma Aksen Yang Sama Dengan C Kuadrat Dukurang V Akar Per Akar Satu V Kuadrat Kurang V Kuadrat Dukurang C Kuadrat Kurang V Dukurang U Kuadrat Nah Coba kita Perhatikan Bagian Akar Ini Saja Itu Yang Sini C Kuadrat Kurang V Kuadrat Dukurang C Kuadrat Kali V Dukurang U Kuadrat Kita Buka Kurung Semuanya Hasilnya C Pekat 4 Dukurang 2 C Kuadrat V Ditambah C Kuadrat U Kuadrat Dukurang C Kuadrat Kuadrat Ditambah 2 C Kuadrat V Kuadrat Dukurang C Kuadrat U Kuadrat Ya Karena Ini Ada Terminal Tengah Jadi bagian Ini Kuku Ini Bisa Hilang Hasil C Kuadrat Dan C Pekat 4 Kita Keluarkan Maka C Pekat 4 Kali Kurung Satu Yang Ini Menjadi V Per C Kuadrat Dikali U Per C Kuadrat Kemudian Yang Ininya Menjadi V Per C Kuadrat Dan Yang Ini Menjadi U Per C Kuadrat U Per Kita Keluarkan C Pekat 4 Ya Karena Kita Keluarkan C Pekat 4 Maka Kita Menjadi Seperti Ini C Pekat Kepulangan C Kuadrat Nah Kita Misalkan Yang Ini V Per C Sebagai V Per C Sebagai A Dan U Per C Kuadrat Sebagai B Nah Hasilnya Terus Seperti Ini Itu C Pekat 4 Kali 1 Tambah AB Kurang A Kurang B Nah Dari Melakukan Pemuktian Terbalik Yang Ini Kita Keluarkan Dulu Kemudian Ini Kita Lakukan Pemuktian Terbalik Untuk Yang Suku Yang Ini Maka Sini 1 A Kali 1 Kurang B Kita Beritikan Terbalik Jadi Ini 1 1 1 Kali B Min B Min A Kali 1 Min A A Kali B Min A Kali Min B Plus AB Nah Sehingga Masukkan Min A B Seperti Ini B B B B Sedikit Seperti 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 Sehingga Gamma Aksen Kita Yang Seperti 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 Maka Seperti Gama Sehingga gamma-nya seperti ini dan gamma-nya ini. Jadi bedanya cuma kalau gamma-nya V, kalau gamma-U itu U. Nah, dengan demikian gamma-aksen itu adalah gamma dikali gamma-U dikali 1 dikurang U V percepatan. Itu gamma-aksennya. Maka lambda-aksen itu rapat muatan yang dilihat, rapat muatan yang melewati kawat dilihat oleh muatan uji. Artinya rapat arus, rapat muatan yang mengalir di dalam kawat dilihat oleh muatan uji Pt sebagai lambda-aksen. Nah, lambda-aksen itu tentu gamma-aksen dikali lambda 0. Nah, gamma-aksennya adalah ini. Gamma-U kali 1 dikurang U V percepatan kali lambda 0. Atau gamma-U kali ini, yang gamma-nya pindahkan ke sini. Jadi gamma kali lambda 0. Nah, gamma kali lambda 0 adalah lambda. Ya kan? Gamma kali lambda 0 adalah lambda. Ini itu rapat muatan dilihat oleh kerangka DMS, kerangka Indonesia Labor. Nah, coba kita cek jika U sama dengan V. Hasilnya, lambda-aksen kita adalah gamma-U kali 1 dikurang U V percepatan kali lambda. Nah, kalau pakai lambda 0, dia kali lagi gamma. Tapi kalau hanya pakai lambda, dia lagi pakai gamma. Jadi, kita harus perhatikan. Nah, coba kita cek jika U sama dengan V. Apakah lambda 0 sama dengan lambda 0? Jika U sama dengan V. Maka berarti muatan uji kita sama cepatnya dengan muatan. Sama cepatnya dengan muatan mengalir di kawat. Berarti muatan uji kita. Berarti muatan uji kita. S-aksen itu sama dengan S0. Ya, kerangka inersia muatan uji kita. S-aksen sama dengan S0. Jadi, dengan demikian, lambda kita, 1 dikurang V percepatan, sama dengan lambda U. Ya, sama dengan 1 dikurang U percepatan juga. Nah, karena U sama dengan B, maka lambda sama dengan lambda U. Oke. Nah, karena lambda sama dengan lambda U, maka perkalian lambda kali lambda U menjadi, bilang akarnya, menjadi 1 per, 1 dikurang V percepatan. Nah, kalau kita masukkan di sini, berarti 1 per, 1 kurang V percepatan, dikali 1 dikurang U percepatan. 1 dikurang U percepatan karena U sama dengan V, berarti kan sama juga dengan 1 dikurang V percepatan. Jadi, yang ini, habis dengan ini. Nah, ini kan 1 per, 1 dikurang V percepatan, ini 1 dikurang V percepatan juga. Ini supernya, ini atasnya. Ini penilang penyebut, ini masih akan penyebut yang 1 dikurang V percepatan, ini penilangnya. Karena sama, seling menghabiskan, maka lambda U sama dengan lambda 0. Ya, ini dia, ya kan? Lambda U sama dengan lambda 0, karena seling menghilangkan. Nah, saya catat juga bahwa lambda adalah dilihat oleh pengamat di kordinat labur, yaitu kordinat S. Nah, dilihatkan dalam bentuk lambda sebanding dengan gamma dikali lambda 0. Ya, sama dengan 1 per, agar 1 dikurang V percepatan lambda 0. Ya, nah sekarang coba kita catat juga, jika U sama dengan 0, apakah lambda sama dengan lambda? Jika U sama dengan 0, berarti kematian uji kita itu diam. Mata uji kita itu diam, tidak bergerak, sehingga rangka inersianya itu S-aksen sama dengan S. Rangka inersianya S-aksen sama dengan S. Nah, jadi jika U sama dengan 0, maka lambda gamma U sama dengan 1 dikurang akar 1 dikurang V kuadrat, V kuadrat ini sama dengan 0, tinggal 1 dikurang akar 1 sama dengan 1. Sehingga lambda aksen, yang sama dengan lambda U kali ini, karena U sama dengan 0, berarti ini juga hasilnya 1. Jadi, ini hasilnya 1. Sehingga U juga, gamma U juga 1. Gama U juga 1. Sehingga yang suku ini juga 1, karena U sama dengan 0. Jadi, termasuk gamma dikali ini sama-sama 1. 1 per 1, ini lambda. Dengan demikian, lambda aksen sama dengan lambda. Nah, seorang pengamat di, pengamat, bayangkan ada pengamat di kerangka S-aksen, artinya pengamat itu bergerak secepat muatan uji bergerak. Dan pengamat itu terletak pada jarak rho dari kuadrat berarus, maka pengamat itu akan melihat, akan merasakan adanya medan listrik dari kuadrat berarus tadi, dari muatan, rapat muatan di kuadrat berarus. Itu medan listriknya tentu, gamma aksen, lambda aksen, berdua pi epsilon rho kali rho satuan, arahnya radial, karena medan itu arahnya radial. Medan yang berada, yang dihasilkan oleh muatan dalam rawat, itu arahnya radial. Nah, dia, setiap di dalam kuadrat itu seragam semua dan diisi oleh muatan semua. Ya, sehingga muatan yang komponen arah X-nya itu saling menghilangkan. Yang tinggalnya komponen arah arah Y, sehingga dia menghasilkan medan listrik yang radial. Jadi, medan listriknya yang bergantung pada jarak dari sumber arusnya, itu sumber rapat muatannya, maka medan listrik sama dengan rapat muatan aksen. Ini maksudnya aksen itu berarti dilihat oleh muatan uji. Medan listrik dari muatan-muatan yang berasal dari kawat, dilihat oleh muatan uji. Ini lambda aksennya adalah gamma mu, gamma u, 1 dikurang uv percobaan kali gamma, dan lambda sama dengan gamma kali lambda 0. Lambda itu benerli sama dengan gamma kali lambda 0. Nah, kemudian sini rho itu adalah sektor satuan yang arah radial terhadap P. Karena P itu arah sumber Z, dan U juga arah sumber Z. Nah, karena rho dan atau rho topi, rho satuan tidak searah dengan arah Z, maka dia tidak terpengaruh oleh Loren Bush. Dia tidak mengalami kontraksi panjang akibat gerak relatifitasnya, karena rho itu arah faktornya itu tidak lurus terhadap arah gerak. Nah, berarti dalam kerangka acuan S aksen, E aksennya sama dengan 1 per ini, kali gamma aksen, dengan gamma aksennya ini, maka kita masukkan gamma aksen sama dengan ini. Nah, dengan ini, dengan lambda ada ki per L, maka ini 1 per 0, gamma u, 1 per kali lambda 0. Jadi, ini boleh pakai lambda atau gamma kali lambda 0. Nah, dia katanya, lambda itu ki per L, lambda 0 itu adalah ki per L 0. Nah, untuk kasus spesial, kasus khusus, ketika S aksen sama dengan S 0, artinya ketika muatan uji itu diam, ya, muatan uji itu diam, itu gitu, ini diam, maka I aksen kita sama dengan 1 per ini, kali lambda aksen, sama dengan 1 per 2 per 2 per 0, kali lambda 0, yang sudah kita buktikan bahwa ketika u-nya sama dengan 0, maka lambda aksen sama dengan lambda 0. Eh, ketika u sama dengan v, maka lambda aksen sama dengan lambda 0. Maaf, ketika ini ketika u sama dengan v, jadi S aksen, kerangka acuan S aksen sama dengan kerangka acuan S 0. Nah, ketika muatan uji, kecepatannya sama dengan muatan dalam kawat, sama dengan gerak muatan dalam kawat. Nah, hasilnya, lambda aksennya sama dengan lambda 0. Nah, dan demikian, E aksennya itu sama dengan E 0. Jadi, ini murni medan listrik. Murni medan listrik. Jadi, muatan yang, muatan uji hanya murni merasakan medan listrik saja. Ya, muatan uji yang gerakannya sama dengan gerak, kecepatan arus dan kawat, maka muatan uji itu hanya merasakan medan listrik 0. Nah, demikian, gaya yang dirasakan dengan muatan uji itu juga sama. Ki di kali F0, Rho. Jadi, ki di 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 berdua pi F0, lambda 0, Rho. Atau, ki di di berdua pi F0, Rho, ki per L0. Nah, gimana, lambda 0 semeniliki per L0. Nah, untuk kasus yang lebih umum, ketika U tidak sama dengan B, maka, gaya yang bekerja pada muatan uji itu F aksen. Jadi, seperti ini. Ki T, E aksen total, Rho. Itu, ki T, 2pi F0, Rho, lambda aksen. Nah, Ki T, 2pi F0, Rho, kali lambda aksen adalah gamma U, kali ini kali lambda, dengan lambda k per L, maka ini bisa dipisah. Ya, kan? Yang suku ini menjadi Ki T per 2pi F0, Rho, gamma U, kali lambda. Yang suku yang semeniliki, Ki T per 2pi F0, gamma U, lambda U, V per C kodrat. Dimana, gamma U sudah kita catat, sama dengan 1 per akar U per C kodrat. Maka, F-nya, ini gaya total, ya. F-nya, kita sebut, ya, kenapa sekarang kita bicara total, ya? Karena, terungkap di sini secara, di sini secara tersirat, sudah mengungkapkan bahwa gaya itu ada 2, ke gaya yang satu di sini, lagi di sini. Nah, F totalnya, kita per ini, 2pi F0, Rho, ini, gamma U, T adalah ini, 1 per U per C kodrat ke lambda. Ultra ini juga, seperti ini, per 2pi F0, Rho, kuadrat, ini Rho, kuadrat juga. Oh, bukan. Ini, C-nya dipindahkan di sini, jadi C kuadrat, ini Rho-nya, jadi seper Rho, kemudian gamma U, jadi ini, nah, kemudian, yang T-nya pindah ke sini, yang U pindah ke sini, jadi dipisahkan, B di sini, U di sini, ini kan cuma perkalian, nah, karena perkalian bisa digeser-geser, selama-selama, selama, selama yang sama, maka dia caranya, ini lambda, kali V-nya, saya ke sini, yang ini ya, seper Rho, C-nya pindah ke sini, ini C-nya pindahkan ke sini, dan U di sini, ini akar seperti ini. Nah, lambda V, itu kan sesungguh sama dengan arus, ini rapat muatan, mengalir dengan cepatan B, itu kan adalah arus listrik, yang diget oleh pengamat dilabor, kan, pengamat dilabor, maksudkan arus listrik. Nah, sehingga, sementara seper C kuadrat, seper C kuadrat, itu sama dengan epsilon mu 0, epsilon mu 0, seper C kuadrat. Jadi, yang suku ini tidak kita hati-hati, yang suku ini tetap, di T per 2 pi, epsilon rho, lambda per 1 ini, yang ini, jadinya, mu 0, i per 2 pi rho, dikali, di T, U per akar 1, dikurang, U per C kuadrat. ya, ya, nah, disini muncul, adanya, arus listrik, arus listrik, yang masukkan bentuk, bahwa yang ini, adalah, medan E, nah, yang ini, yang ini, mu 0, i per, 2 pi rho, di T, kali u per ini, itu sama dengan, itu sama dengan, itu dikali u, yang ini itu adalah, medan magnet, ya, jadi, itu kali u, kali, medan magnet, medan magnet ini, nah, medan magnet ini, jadi, medan magnet itu, ditentukan, oleh, U, seberapa cepat, muatan magnet itu, muatan magnet itu bergerak, nah, makin cepat dia, dan, ditentukan oleh, seberapa cepat, muatan magnet itu bergerak, jadi, U dibagi, akar 1 dikurang, U per C kuadrat, nah, sehingga, persamaan ini, bisa kita ungkapkan, dalam bentuk, F total, Q total, dikali ini, dan, E aksen, dan, Q total, dikali U, dikali, medan B aksen, medan B aksen, itu adalah, medan yang dikasakan, oleh, muatan Uji, di total, ketika, muatan U itu bergerak, dengan cepatan U, yang tidak sama dengan B, nah, ini, kita sesuai, muatan total, Q total, dikali E, aksen total, Rho, ya, jadi, E aksen total itu, sekarang, tidak murni lagi, muatan, medan E saja, tapi, medan E aksen total itu, sama dengan, medan E, dikurang, U dikali, medan B, ya, jadi, medan E total, yang, dirasakan oleh pengamat, di, oleh pengamat, di muatan Uji, itu adalah, medan E, yang dilihat, kedua medan itu, kedua medan itu, kedua medan yang dilihat itu, berasal dari arus tadi, dari kawat berarus tadi, jadi, kawat berarus tadi, menghasilkan medan esri E, dan medan esri B, ya, di kawat berarus tadi, menghasilkan medan esri E, dan medan esri B, Di bentuknya, I total adalah I aksen, I aksen total sama dengan I aksen mengkurang U kali B aksen. Muatan uji kita merasakan adanya medan magnet ketika muatan uji kita bergerak dengan cepatan U yang tidak sama dengan V. Nah, ketika gerakannya sama dengan V, dia hanya merasakan medan listrik. Tapi kalau tidak sama, dia akan memuatan uji kita merasakan adanya kehadiran medan magnet. Jadi, I aksen total Rho sama dengan I aksen Rho dikurang U B aksen Rho. Dengan I aksen Rho sama dengan 1 per 2 pi epsilon Rho, lambda berakar 1 dikurang U per C kuadrat. Dan B aksen Rho sama dengan mu 0 per 2 pi Rho, I berakar 1 dikurang U per C kuadrat. Dalam koordinat inersia S aksen. Yaitu koordinat inersia dari muatan ki D yang bergerak dengan kecepatan U yang tidak sama dengan V. Nah, sampai saat ini kita mendapatkan besar dari masing-masing medan I aksen dan B aksen. Sekarang kita mencari arah dari medan I dan medan B. Kita ketahui dalam kerangka S aksen, yaitu kerangka D yang muatan ki, yang bergerak dengan kecepatan U yang tidak sama dengan V. Maka F total aksen Rho sama dengan Ki T dikali E total aksen Rho. Dalam arah radial, yaitu arah vektor satuan Rho. Nah, kita tahu bahwa E aksen total Rho itu adalah ini. Jadi, F total aksen Rho sama dengan Ki T dikali E total aksen Rho itu berarti Ki T dikali E aksen Rho dengan arah satuan Rho. Kalau kita pilih ini, kita coba bayangkan jika vektor U sama dengan U dikali vektor satuan Z, dan vektor B aksen adalah besar B aksen dikali vektor satuan P, maka perkalian silang vektor U cross vektor B itu sama dengan U Z satuan dikali dengan B P satuan. Hasilnya adalah U B aksen Z cross P. Nah, vektor satuan Z cross P dilihat dari sini itu sama dengan Min Rho satuan. Jadi, hasilnya adalah Min U B aksen Rho satuan. Itu berarti bahwa U B aksen Rho satuan sama dengan Min U cross B. Nah, dengan demikian yang ini menjadi seperti ini. Vektor F total aksen Rho itu sama dengan Ki T E aksen Rho ditambah Ki T dikali U cross B aksen Rho. Jadi, dengan demikian, kita lihat bahwa B kita ini dengan diketahui bahwa Min Ki T U B aksen Rho, vektor satuan Rho, itu sama dengan plus Ki T kali vektor U cross vektor B aksen Rho. Yang mana bahwa faktor B aksen Rho itu adalah B aksen dikali vektor satuan B. Jadi, Ki T U B aksen Rho itu faktornya adalah vektor satuan Rho yang menggambarkan gaya totalnya dalam vektor satuan Rho. Tapi, B aksen itu sendiri itu dalam arah P, dalam arah vektor satuan B. Berarti, arah melingkar. Arah melingkar. Nah, B ketika dikali silangkan dengan U, dia menghasilkan vektor satuan Rho. Jadi, vektor satuan Rho bagi gaya itu muncul dari medan B, itu akibat perkalian silang antara vektor kecepatan U dengan vektor B aksen. Hal yang memberi arti bahwa B aksen kita itu dalam arah P. Kita ulangi, bahwa dengan memilih arah ini, bahwa U dalam arah Z, sudah jelas tadi, U dalam arah Z, U kita dalam arah Z. Nah, sementara dengan mengambil B satuan, dengan mengambil vektor bersatu dalam arah P, maka perkalian silang ini, itu sama dengan ini. Atau yang ini, sama dengan perkalian silang ini. Nah, inilah gaya total yang berasal dari hukum Lorenz dalam kerangka acuan muatan Qt, dalam kerangka acuan inersia, kerangka it. Oke, dengan E aksen adalah 1 per 2P epsilon Rho, lambda per akar 1 dikurang U per C kuadrat dalam arah Rho, satuan. Dan B aksen Rho sama dengan mu 0 per 2P Rho, kali I per akar 1 dikurang U per C kuadrat dalam arah satuan P. Nah, hasilnya ini sama dengan ini. Nah, ini juga sama dengan ini. Dengan I 0 adalah lambda 0V, I adalah lambda V sama dengan gamma lambda 0V sama dengan gamma I 0, I sama dengan gamma I 0, I aksen sama dengan gamma, gamma U I 0. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa medan E itu mengarah radial keluar dari sumber arusnya, dari sumber muatan yang bergerak. Sementara medan B itu melingkari sumbernya, melingkari sumbernya, dilihat oleh muatan pengamat Qt atau diamati dari Qt. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dalam kerangka acuan S aksen, arti kerangka muatan Qt, E aksen Rho kita itu adalah ini besarnya. Dan B aksen kita ini besarnya. Sementara dalam kerangka acuan S, yaitu kerangka diam atau kerangka labur, E kita ini besarnya. Sementara B kita ini besarnya, bagaimana yang sudah kita dapatkan. Ingat, E aksen kita itu dalam arah satuan. Ini ada satuannya Rho, E aksen juga dalam arah Rho, sementara B kita dalam arah P. Dalam kerangka S, kerangka labur, atau kerangka diam labur, itu B juga dalam arah vektor satuan P. Jadi, nilai masing-masing medan itu berbeda menurut labur dengan menurut muatan Qt yang bergerak kecepatan U. Tapi, arah masing-masing medan itu sama, baik menurut labur maupun menurut muatan Qt yang bergerak kecepatan U yang sejajar dengan V. Nah, hal yang perlu disimpulkan di sini, bahwa medan magnet itu muncul sebagai efek relativistik dari muatan yang bergerak relatif. Jadi, yang real eksis di alam sebenarnya adalah medan listrik. Sedangkan medan magnet hanyalah efek relativitas. Itu efek yang muncul ketika muatan bergerak. Artinya, medan magnet sesungguhnya adalah medan listrik yang wujudnya sejajar akan berubah ketika muatannya bergerak relatif terhadap pengamat. Jika pengamatnya bergerak dengan kecepatan yang berbeda dengan muatan yang diamati, baru pengamat itu merasakan ada bentuk medan lain, yaitu medan magnet. Jadi, kesimpulannya di alam ini, medan yang real, yang eksis dari suatu muatan, hanya medan listrik. Medan magnet adalah efek relativistik dari gerak relatif muatan itu terhadap pengamat.